Jangan pebulu tangkis ganda putra Indonesia, Kevin Sanjaya Sukamulyo, Marcus Fernaldi Gideon, berhasil menjadi juara dalam Turnamen Indonesia Masters 2018, yang digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Ahad, tanggal 28 Januari. Mereka menaklukkan wakil Cina, Li Junhui, Liu Yuchen, dalam pertandingan sengit 3 game, 11-21, 21-10, dan 21-16. Tampil di Istora Senayan yang dipadati supporter Indonesia, Kevin, Marcus tampil kurang meyakinkan pada game awal. Mereka kerap membuat kesalahan sendiri dan gagal mengembalikan shuttlecock dari Li, Liu. Mereka pun kerap tertinggal poin dan gagal menyalip perolehan angka wakil Cina. Game pertama ditutup Li, Liu dengan keunggulan 21-11. Memasuki game kedua, Kevin, Marcus mulai fokus dan menguasai pertandingan. Smes keras Marcus dan serobotan cepat dari Kevin di depan net kembali terlihat. Mereka pun sempat unggul jauh. Namun insiden kecil terjadi saat perolehan poin Kevin mencapai 18-9. Smes keras dari Marcus tampak keluar. Namun, dari tayangan lambat, bola tampak membentur rakyat Li Jun Bui sebelum keluar. Kevin pun langsung memprotes wasit yang memberi poin pada pasangan Cina. Game bahkan sempat terhenti sekitar 1 menit karena hal ini. Bahkan Kevin sempat duduk dan menolak bertanding. Pelatih ganda putra, Heri Iman Pirmadi, pun turun tangan dan berbicara kepada ofisial pertandingan. Pertandingan dilanjutkan dengan keputusan yang tetap dari wasit. Meski begitu, Kevin, Marcus mampu menutup game kedua dengan kemenangan 21-10. Pada game ketiga, permainan Kevin, Marcus makin lebih baik. Sorakan penonton Istora semakin membakar permainan mereka. Li, Liu gagal mengembangkan permainannya. Alhasil, Smes keras Kevin di depan net memastikan kemenangan wakil Indonesia dengan skor 21-16. Dengan hasil ini, Indonesia berhasil meraih dua gelar dalam Indonesia Masters 2018. Sebelumnya, di nomor tunggal putra, Antoni Sinisuka Ginting berhasil menaklukkan wakil Jepang, Kazumasa Sakai, dalam partai final. Indonesia harus merelakan dua gelar setelah pasangan ganda campuran, Tontowi Ahmad Liliana Natsir, ditaklukkan wakil Cina, Zheng Siwei, Huang Ya Kiong, serta pasangan ganda putri, Gracia Poli Apriyani Rahayu, kalah dari wakil Jepang, Misaki Matsutomo Ayaka Takahashi. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.